Obat segala jenis penyakit, cukup membaca surat Al-Fatihah, dibaca pada air putih, kemudian berdoa khusus. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu video yang di-upload, Pak Kiai menjelaskan bahwa berobat dengan air putih yang dibacakan zikir dan doa itu lebih ampuh dan lebih mucarab. Karena ada medianya berupa air putih yang khasiatnya telah berubah menjadi obat. Tidak kalah dengan obat-obat, rajikan para dokter. Lalu kira-kira bagaimanakah cara merajek atau meramu obat dari air putih yang dicampur dengan zikir dan doa? Terutama zikir dan doa khusus yang khasiatnya untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'ad. Saudaraku kaum muslimin wa al-muslimat. Rahimakumullah. Memang benar. Benar bahwa penyakit itu dari Allah. Obat pun dari Allah. Jadi inilah. Tadkala kita diberikan sakit oleh Allah. Akidah kita. Keimanan kita harus benar. Bahwa penyakit itu betul-betul datang dari Allah. Sebabnya bermacam-macam kalau sebab. Melalui sebab ini dan itu. Tapi hakikatnya tetap dari Allah. Kemudian obatnya yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Abda pun medianya. Sebab medianya bermacam-macam. Inilah akidah keimanan yang harus kita tata. Saudaraku kaum muslimin wa al-muslimat. Rahimakumullah. Ingat. Di dalam umat Islam. Ada satu surat yang paling banyak dibaca setiap hari. Surat apakah itu? Surat yang tidak ada huruf fa'nya. Walaupun namanya suratnya ada fa'nya. Surat al-Fatihah. Namanya ada fa'nya. Tetapi setelah diteriti. Di dalam surat al-Fatihah itu tidak ada huruf fa' sama sekali. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cari ada fa'nya enggak. Enggak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin tidak ada fa'nya. Ar-Rahmanirrahim tidak ada fa'nya. Maliki yaumiddin tidak ada fa'nya. Iyakan abudwa iyakan esta'in. Tidak ada fa'nya. Ihdinas surat al-mustaqim tidak ada fa'nya. Surat al-Fatihah adalah obat dari setiap macam penyakit. Di dalam zaman sahabat itu ada banyak hadis tentang rukiyah menggunakan surat al-Fatihah. Padahal sahabat itu awalnya tidak tahu bahwa surat al-Fatihah itu rukiyah. Tetapi dipakai oleh para sahabat untuk merukiyah. Dan hasilnya luar biasa. Oleh sebab itulah dalam menjawab pertanyaan kali ini. Dikir dan doa yang khusus untuk meraci atau meramu obat. Yaitu surat al-Fatihah yang dibacakan di dalam air. Jadi pertama-tama kita harus menyiapkan air putih. Satu gelas atau satu wadah. Boleh menggunakan air mineral botolan. Ya beli air aqua lah misalnya. Satu botol. Satu gelas juga boleh. Satu botol juga boleh. Yang lebih enak efektif ya. Efesien. Praktis itu ya. Beli satu gelas air aqua. Eh satu botol air aqua. Kemudian setelah itu tutupnya dibuka. Harus terbuka. Kalau di gelas sudah otomatis terbuka. Kalau seandainya dipanti ya harus dibuka tutupnya. Mengapa harus kita baca? Harus kita baca. Sedangkan percikan-percikan ludah yang dari mulut kita itu. Ada masuk di dalam air itu. Jadi percikan-percikan ludah itu. Dan hawa yang keluar dari mulut kita masuk ke dalam air. Setelah airnya dibuka. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah 40 kali. 40 kali ingat. Jangan lebih jangan kurang. Hasilnya beda loh ya. Ini rahasia khusus 40 kali. Tidak boleh lebih tidak boleh kurang. Kemudian bagi yang sudah pandai. Yang membaca tulisan Arab. Ini sudah kami cantumkan di dalam layar video. Ada diawali dengan. Bagi yang belum pandai membaca Arab. Ya langsung saja. Al-Fatihah. Begitulah. Ya. Langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. diulang sama sebanyak 40 kali ingat kita harus penuh keyakinan bahwa surat al-fatihah adalah surat yang paling sering kita baca di dalam sholat minimal 17 kali itu kalau surat wajib belum sholat sunnah, belum sholat-sholat yang lainnya kita selalu membaca al-fatihah maknanya al-fatihah adalah pembuka surat al-fatihah itu memiliki 12 nama, salah satunya adalah al-fatihah, umul quran, umul kitab dan as-shifa serta ruqyah sehingga kita menggunakan surat al-fatihah saja yang kita bacakan di dalam air di dalam wadah yang ada air putihnya insyaallah mustajabah, mucarab untuk mengobati segala macam jenis penyakit tapi setelah surat al-fatihah dibaca 40 kali kita berdoa memohon kepada Allah setelah kala membaca doa tolong mulutnya agak didekatkan di dalam wadah yang ada airnya di dalamnya kita baca doa bismillahirrahmanirrahim kalau seandainya ingin dijadikan khusus tetapi kalau seandainya tidak sebut di dalam kunung itu juga tidak apa-apa langsung ala jamil amradi Allahumma rabban nasi mudibal basi adbil basa isfi antas syafi la syafi'a illa anta wa la shifa'a illa shifa'uqa shifa'a illa yughatiru saqoma wa sallallahu ala syidina muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin kemudian ditiupkan tiga kali dan diludai kecil-kecil sebanyak tiga kali jadi tiup tiga kali kemudian diludai kecil-kecil sebanyak tiga kali bagi saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang belum lancar membaca tulisan Arab walaupun tulisannya sudah kami cantumkan di dalam layar kaca video tetapi bagi yang ingin mengamalkan surat al-fatihah sebanyak empat puluh kali yang dibaca dalam air tetapi belum lancar membaca doanya maka menggunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia tapi diawali basmala hamdallah sulawat contohnya begini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli alai syidina muhammadu ala alihi syidina muhammadu ya Allah dengan fadilahnya ingat dengan fadilahnya ya Allah dengan fadilahnya surat al-fatihah di dalam air ini ya Allah jadikanlah sebagai obat penyembuh bagi penyakitnya si fulan bin fulan atau fulana bin fulan sebut namanya tetapi kalau seandainya ingin jadikan umum juga gak apa-apa tapi ingat diawali basmala hamdallah dan sulawat kemudian berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli alai syidina muhammadu alai syidina muhammadu alai syidina muhammadu alai syidina muhammadu ya Allah dengan fadilahnya surat al-fatihah di dalam air ini hamba mohon obat penyembuh Terima kasih.